Salam hormat, bertemu dalam channel Liku Kehidupan. Walaupun berulang kali diberi amaran warga asing tidak dibenarkan menjalankan perniagaan di kawasan pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, namun masih yang keras kepala sanggup berdepan risiko disita. Akibatnya, dua kedai runcit dan sebuah kedai mencuci kenderaan dimiliki warga asing di Jalan Madrasah, Taman Sri Rampai dan Jalan Budiman di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur di Gempur Penguat Kuasa. Hari ini, kedai runcit berkenaan diusahakan warga asing Indonesia dan pelarian rohingya yang memiliki katsuruhan jaya tinggi bangsa-bangsa bersatu mengenai pelarian UNHCR disita. DBKL dalam kenyataan media memaklumkan, risikan mendapati kedai yang digempur diusahakan warga asing tanpa lesen yang sah daripat. A pihak berkuasa tempatan, menurutnya, walaupun amaran agar perniagaan dihentikan namun ada di antara mereka yang masih berdegil dan tidak menghormati undang-undang yang dikuatkuasakan. Menurut laporan Harian Metro, gerai berkenaan disita dan diarahkan tutup serta merta kerana melakukan kesalahan men. Dikut Seksyen 101.1.V Akta Kerajaan Tempatan 1976, katanya hari ini. Katanya, DBKL akan terus menjalankan operasi pemantauan dan penguatkuasaan di seluruh kawasan ibu kota untuk memastikan tiada warga asing yang masih berdegil dengan terus menjalankan perniagaan. Katanya, orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai aktiviti perniagaan asing tanpa kebenaran boleh menyalurkan terus kepada pusat panggilan setempat DBKL di Talian 18 Ratsu 88 3255 atau Pejabat Cawangan DBKL yang berhampiran. Sekian info dari saya. Terima kasih telah menonton!